Sebuah video memperlihatkan lokasi helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi, Irjen, Polrusdi, Hartono yang mendarat darurat di Kabupaten Karinci, viral di media sosial. Video yang beredar di WhatsApp tersebut diduga diambil oleh seorang penumpang di helikopter tersebut. Video tersebut berdurasi sepanjang 57 detik. Dalam video tersebut, sang perekam terdengar mengerang kesakitan dan menyebut nama Allah. Terlihat dalam tayangan video itu beberapa bagian helikopter. Ada juga seorang pria lainnya terlihat memakai seragam warna biru. Proses evakuasi korban kecelakaan helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi dilanjutkan lagi pada Senin 20 Februari 2023 pagi ini. Proses evakuasi helikopter yang mendarat darurat di hutan ini terpaksa dihentikan pada minggu malam karena kondisi medan yang gelap dan berkabut. Dilansir Tribun Jambi.com, Kabit Humas, Pol Dajambi, Kombes Pol, Mulia Prianto mengatakan dua helikopter yang diberangkatkan sempat tak bisa tiba di lokasi kejadian. Dua helikopter berangkat membawa logistik, tim kesehatan, primob, dan basarnas sementara mendarat di wilayah merangin. Helikopter yang ditumpangi oleh rombongan Kapolda Jambi mendarat darurat di sebuah Bukit Tamiya, Muara M4 Kerinci pada minggu 19 Februari 2023. Ada pun tujuan rombongan beserta Kapolda Jambi Irijan Polrus di Hartono itu untuk melakukan kunjungan peresmian gedung baru SPKT Polres Kerinci. Dilansir Tribun Jambi, ternyata pendaratan darurat dilakukan dan rombongan Kapolda Jambi dinyatakan selamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!